Intro Sira sani ga wangiya Tapi sani ga jaga Balik Maurif senilan budaya Samipinaka Sanur dikenal sebagai salah satu daya tarik wisata dunia karena keindahan pantainya, adat istiadat, dan seni budaya yang adiluhung. Di bidang seni sastra ada sulinggih yang mengawi terkenal dari Sanur yakni ide pedanda madisi demen. Geguritannya berjudul selampah lagu, nandurin karang awak, menginspirasi banyak kalangan. Sanur juga makin terkenal karena kehadiran seniman Belgia, Ajay Limayur yang mempersunting Nipolok dari Sanur. Menetap di pantai Sanur mengenalkan keindahan pantai ini lewat karya lukisnya. Pelukis ini juga banyak menginspirasi para perupa. Selain itu ada sejumlah pelukis Sanur yang menginspirasi seperti Madi Sukarya, Gusti Madi Rundu, Ide Bagus Nyoman Rai Tengking, dan sebagainya. Generasi berikutnya muncul sejumlah perupa berbakat yang terhimpun dalam himpunan perupa Sanur, salah satunya Ide Bagus Putupurwa. Pemirsa, seperti apa perjalanan kesenimanan Ide Bagus Putupurwa? Ikuti tayangan taksu balik TV berikut. Seperti kebanyakan seniman Ide Bagus Putupurwa juga mengenal seni sejak kecil. Ia mengenal seni dari sang ayah yang seorang seniman alam. Ayahnya Ide Bagus Madi Jelantik memiliki kemampuan membuat bermacam karya seni seperti patung, seni ukir, topeng, seni layangan, seni lukis, dan sebagainya. Dan aktivitas berkesenian ayahnya itu diakui menginspirasinya kemudian makin tertarik pada jalur seni. Bakat seni Ide Bagus Putupurwa makin tampak seiring bertambah usia. Bahkan saat SMP ia sudah sering mengikuti lomba di bidang seni. Keinginan untuk mendalami seni lukis semakin tinggi. Karena itu ketika lulus SMP Ide Bagus Putupurwa memilih SMS R Batu Bulan. Di sekolah menengah ini Ide Bagus Purwa belajar teknik dasar melukis dan sebagainya. Empat tahun menempuh pendidikan di SMS R, Ide Bagus Putupurwa melanjutkan ke STSI atau Isiden Pasar. Namun sayang karena kondisi keuangan kurang mendukung ketika itu, Ide Bagus Putupurwa hanya sempat kuliah tiga semester dan memilih meninggalkan kampus untuk bekerja. Terlebih kemudian ia menikah dan dikaruniai anak yang berkebutuhan khusus yang perlu perhatian ekstra dan ekonomi yang kuat juga. Ia pun memilih bekerja dan diterima di jenggala keramik. Hampir delapan tahun ia bekerja di sana namun terasa ada perkulakan batin yang luar biasa antara fashion dan kebutuhan ekonomi. Akhirnya ia memutuskan resign bekerja dan memilih total berkesenian dengan berbekalkan tekad dan keyakinan. Kalau dari genologi, Tiyang kan dari Haji juga. Dari Haji juga adalah seorang seniman lokal di intaran, sanur intaran. Jadinya beliau juga berkecimpung di dunia seni ini secara komplek sekali. Artinya dari seni layangan, seni patung, seni ukir, seni topeng, seni lukis juga. Jadinya mungkin itu salah satu yang menginspirasi, yang diperkenalkan dengan seni oleh Haji. Nah dari sana kemudian mungkin bakat boleh dibilang sampun dari SMP ini kan yang udah mulai dikenal dengan mengikuti lomba-lomba di sekolah segala macam. Nah untungnya Tiyang juga dengar bahwa setelah tamat SMP ada sekolah menengah seni rupa di petugulan dulu. Nah akhirnya Tiyang melanjutkan ke sana, mencoba untuk lebih mendalami seni. Seperti Nabi sih, seni lukis itu seperti apa sih sebenarnya. Karena Tiyang selama Niki, selama sebelumnya Niki kan hanya sebatas tahu yang Haji bikin dengan tradisi yang terinspirasi dari gongkak de blognya dulu yang ada di Grio. Sebenarnya yang di SMSR yang Tiyang justru dapat secara dasar melukis itu pasti. Tapi sesuatu yang memang betul-betul menjadi motivasi dan acuan Niki ya melihat senior-senior, beli-beli, kakak-kakak. Nah sama Niki, bagaimana cara mereka berkesenian, bagaimana cara mereka mengeksplor segala sesuatu ke seni. Niki ya sesuatu yang wow lah. Misalnya ada ngopi di warung, kita tahu-tahu, kakak-kak Niki senior, sosisan kopi, cress, langsung di kertas. Sedepikan liarnya seni yang berpikir, liar bukan gampang. Tapi liar seperti Niki itu kan sesuatu yang diang pikir, wah untuk mengekspresikan dirinya Niki kan. Bebas banget Niki, justru itu yang menurut Tiyang memotivasi untuk menjadi seorang seniman Niki, kebebasan Niki, ekspresi Niki. Setelah SMSR, dalam arti SMSR Tiyang kan bukan yang ngekos, karena memang jaraknya tidak terlalu jauh juga dari Sanur. Kita kan waktu bulan, jadi Tiyang sih belum mulai saat ini. Teman-teman yang lain sudah langsung ke sekuati, ke pasar-pasar seni sudah. Tiyang belum sampai ke sana, cuma setelah tamat SMSR dengan teman-teman yang di Sanur mencoba juga. Bagaimana sih rasanya dan betul-betul sesuatu yang diang pikir, sesuatu yang pengalaman baru dan mendapatkan hasil dari ngacung Niko beberapa kali. Sangat-sangat berkesan sekali, apalagi pertama kali yang hal-hal Niko. Walaupun seberapa waktu itu, tapi kita masih muda dan masih mengejar pendidikan di kampus. Jadi sangat-sangat berkesan sekali mendapatkan profit dari karyanya untuk pertama kalinya. Langsung ke STSI, melanjutkan. Tetapi sangat disayangkan karena situasi di Tiyang hanya sebatas tiga semester saja. Hanya untuk pengesahan saja, bahwa Tiyang sudah di kampus, sudah di STSI. Memilih jalan seni sebagai pegangan hidup, ide bagus purwa juga sangat terinspirasi dari sulinggih yang sastrawan tersohor dari Sanur, yaitu ide pedanda Madi Sidemen. Karyanya berupa geguritan selampah laku yang terkenal dengan ungkapan nandurang karang awak, sesuatu yang sangat dalam maknanya. Jika itu bisa dimaknai, seseorang akan lebih siap menghadapi kehidupan ke depan. Itu pula menginspirasi The Bagus Purwa membuat karya yang mengeksplor tubuh atau awak, yang kemudian dipamerkan di art space Art Hotel Sanurden Pasar bertajuk awak pada tahun 2019. Tiyang Ring Tupando Madi Sidemen, salah seorang kebanggaan Sanur, di masanya seorang pengawi. Saat Niko pasti sangat menginspirasi, bahkan tiang pikir bukan tiang saja, sebagian besar mungkin seniman atau masyarakat di Sanur itu pasti terinspirasi oleh beliau. Nah jadinya mungkin untuk secara tiang pribadi, sesuatu yang mungkin yang fenomenal, seperti kan nandurin karang awak. Itu sesuatu yang tiang pikir yang bermakna sangat dalam sekali. Dan kalau kita bisa untuk memaknai itu, kayaknya untuk menghadapi ke depannya kehidupan kita, kayaknya kita lebih siap. Nandurin karang awak, itu yang tiang pikir yang harus kita teladani, kita lakukan. Nandurin karang awak, Niko. Karena ya memang kita kan harus tiang pikir, ya harus mensyukuri apa yang kita punya, apalagi kita punya kelebihan skill di seni. Niko yang harus kita syukuri bagaimana kita ke depannya bisa hidup dari seni, misalnya. Dan ini sangat menginspirasi tiang, sehingga ini yang menjadi salah satu inspirasi tiang untuk berkarya seni lukis itu untuk bertemakan tubuh, awat. Sebenarnya kalau tentang tubuh itu tiang sempurna dari awal, dari 2008 pameran tiang tunggal yang di Jakarta di awal ini, tentang tubuh juga dengan keberdekaan tubuh yang bertema breakout dengan sebuah kebebasan. Dan yang terakhir tentang tubuh Niko 2019 kemarin yang bertema awal di Atopelza. Jejak aktivitas seni rupa Ide Bagus Putu Purwa juga tercatat dalam berbagai pameran lukisan, baik tunggal maupun pameran kelompok. Ide Bagus Purwa tercatat pameran tunggal beberapa kali di Indonesia maupun luar negeri seperti Jakarta, Bali, Bangkok, Tokyo, Jepang, dan terakhir tahun 2022 di Yogyakarta. Ia juga tercatat mengikuti ratusan kali pameran kelompok baik di Indonesia maupun luar negeri seperti Singapura, Hong Kong, dan Malaysia. Dari sekian kali pameran karya yang paling berkesan saat ia pameran tunggal pertama di Jakarta tahun 2008. Pertama terkesan karena pameran tunggal pertama, dan kedua pembukaan pamerannya bertepatan dengan hari lahir putri pertamanya yang autis. Bersyukur apresiasi publik seni sangat luar biasa pada saat itu. Pameran tunggal yang pertama 2008 Niko di Jakarta, Jakarta Elkana Gallery, kemudian lanjut 2009 di Tony Rako Gallery. Tunggal habis Niko stop 2012 kembali pameran tunggal dua kali di Bangkok dan di Jepang, Tokyo. 2012-2017 kembali tiang bikin pameran tunggal di Santrian Gallery, Fagumemori. 2017-2019 di Atotel Awak dengan pameran Awak Niko. Nah 2000 yang terakhir Niki, 2022 Niki di Trisa Santi Gallery Jogja. Pameran kelompok sih ampun ratusan ya, sampai Bali, Jawa, Jakarta, sampai keluar Malaysia, Singapura, Hongkong, Malaysia, pernah lah Bangkok. Justru malahan yang pertama Niki yang sangat berkesan, yang tahun 2008 dengan kebebasan Niki. Yang berkesan pertama karena memang ini pameran tunggal tiang yang pertama. Kemudian ini juga bertepatan harinya dengan pembukaannya opening pameran itu dengan hari lahir anak tiang yang autis. Dan bagaimana kita, dia juga dan keluarga, istri, kita boyong ke Jakarta saat Niko. Dan merayakan sebelum opening, merayakan ulang tahunnya anak. Niko sangat berkesan sekali Niko. Dan syukurnya saat itu kan sedang booming seni rupa. Jadi apresiasi itu sangat luar biasa saat Niko. Break out kebebasan Niko. Dalam berkarya Ide Bagus Purul akan terus bergerak dari tema awal ke tema-tema lainnya. Tentu benang merahnya masih tetap terbaca. Setelah habis-habisan mengeksplor tubuh, Ide Bagus Purul kemudian mengangkat tema yang terinspirasi dari kekayaan seni budaya Bali, adat dan alam pesisir. Baginya seni adalah sebuah pembebasan. Problematika hidup akan terasa lebih ringan ketika divisualisasikan ke dalam karya. Karena itu Ide Bagus Purul merasa bersyukur dianugerahi talenta di bidang seni. Bergerak Niko kan harus, kita juga punya batas-batas rasa jenuh, rasa stuck dalam berkarya. Tetapi yang pentingnya esensi atau benang merahnya masih tetap terbaca. Nah mungkin yang terakhir Niki setelah awak, setelah Nabi Ustadz kita habis-habisan mengeksplor tubuh, akhirnya tiang kan diharuskan untuk terjun ke masyarakat. Tahun 2016 atau 2017 tiang pertama ya harus mau melanjutkan dari orang tua, tugas-tugas dari orang tua untuk melayani masyarakat misalnya tiang. Untuk memuput sebuah pacara, apakah sebagai wala kegeria. Dan saat Niko juga tiang dipilih sebagai klien. Jadinya untuk ke masyarakat, untuk seni dan budaya tradisi Niko, tiang akhirnya mendapatkan di sana. Bagaimana perjuangan setelah tiang meneruskan tugas dari orang tua sebagai wala kegeria. kemudian ditunjukkan juga sebagai klien banyak yang mengurusi adat juga. Jadinya tiang mendapatkan sesuatu di sana bahwa tradisi kita Bali ini memang luar biasa. Dan itu menyebut sebuah akar sebenarnya yang kuat banget, yang tidak dipunyai oleh yang lain. Dan seni lukis pun seperti Niko. Seni lukis Bali hanya punya tradisi, yang lain tidak punya. Nah kenapa tiang merasa bahwa tradisi adat budaya ini adalah sesuatu yang pertahanan terakhir bagi tiang. Di Bali ini ada tradisi budaya Niko. Nah Niko yang akhirnya tahun 2019 kebetulan diundang oleh Art Bali pameran waktu Niko. Nah di sana awalnya tiang mengekspresikan akumulasi pemikiran dari tiga tahun belakangan kita bermasyarakat Niko. Dengan karya terbaru tiang yang mengambil kembali ke lokalannya ke kebaruan dari tradisi Niko. Dengan inspirasi yang menginspirasi tiang ambil dari Gusti Madede blog. Dan kebetulan juga karena tiang sebagai seniman yang lahir di pesisir. Akhirnya untuk pameran tunggal tiang yang terakhir Niki yang di Jogja Niki, tiang mengeksplor kehidupan pesisir. Yang tiang alami memori yang tiang alami secara random tiang masukkan ke kanpas bagaimana kehidupan pesisir yang tiang alami dari kecil. Kira-kira 200 meteran lah rumah dari pantai Dumun deburan ombak segala macam. Dan tahun 80-an itu kan suasananya betul-betul masih murni. Selama masa pandemi COVID-19, aktivitas berkesenian para perupa tetap jalan. Bahkan banyak muncul perupa muda. Apresiasi karya juga menggeliat, kolektor muda juga bermunculan. Paca pandemi muncul prediksi terjadi krisis global. Bagi The Bagus Putu Purwa, hal itu tidak mempengaruhi semangat para perupa. Tugas perupa adalah berkarya, masalah lain tentu bukan ranah mereka. Bahkan ia mengatakan gelombang pandemi sangatlah dasyat, tetapi semua pihak bisa melewati dengan baik. Ketika pandemi sudah bisa dilewati, ia yakin situasi apapun tentu bisa dilewati pula. Dalam masa pandemi yang lalu justru ya kita kan tahulah orang-orang seni ini pasti punya aja jalan untuk mengekspresikan diri. Mereka kan tidak peduli dengan situasi, kondisi. Nah jadi justru malahan saat kita masyarakat dikekang, justru kebebasan diri si seniman itu meledak-ledak. Jadinya mereka melabrak aja, membuat acara, segala macam. Walaupun secara teknis itu kita bisa siasati. Misalnya online, atau misalnya tidak ada opening pembukaan, misalnya kan. Itu tetap berjalan. Nah dan justru bangkitnya saya pikir seni rupa nih ke kembali rame itu di saat pandemi gitu. Dan efeknya mungkin setelah pasca pandemi jadi ada orang-orang seriman-seriman baru yang terbaca gitu. Justru mereka itu munculnya di saat pandemi, di saat orang lain tidak bisa bergerak. Mereka betul-betul total mengekspresikan diri lewat berkesenian. Nah di saat pasca pandemi, mereka udah kebaca gitu. Walaupun pandemi mereka nggak bisa bergerak secara komersial ataupun pameran kemana gitu. Tapi mereka berkarya. Nah di saat setelah pasca pandemi, mereka udah kebaca gitu. Akhirnya beberapa dapat undangan untuk pameran di galeri-galeri yang presentatif. Nah ini justru yang efek dari pandemi juga ada ke apresiatornya gitu. Bagaimana kolektor-kolektor muda bermunculan gitu. Bagaimana saat mereka sebelum pandemi disibukkan dengan bisnis, sekarang setelah dalam pandemi ini mereka nggak ada kegiatan. Jadinya mereka justru malahan ke seni pelariannya gitu. Kekosongan mereka nih ke dialihkan ke seni gitu. Makanya banyak sekarang kolektor-kolektor muda nih ke yang muncul saat pandemi. Kalau sebagai seniman sih, apa yang lebih dasyat dari gelombang pandemi kemarin gitu. Niket dari semua ini. Dari kesehatan, dari ekonomi, dan dari mental pun kita betul-betul di sana memang kalau kita udah bisa lewatin itu kayaknya hal-hal yang lain. Apalagi ada yang ke depan segala macam nggak akan kalah hebat dari pandemi. Dan seniman pun tiang pikir bukan ranahnya juga di sana gitu. Mereka itu berkreasi, mereka mencipta. Ya setelah itu ya memang selama ini walaupun situasi baik, ya perjalanannya atau teknisnya memang seperti ini. Berkarya setelah itu ya terserah. Sebagai salah satu perupa sanur Ida Bagus Purwa sangat berharap tetap ada regenerasi seniman di daerah ini. Melalui himpunan perupa sanur yang dinah kodai Ida Bagus Sidarta Putra, owner santrian grup para perupa sanur diharapkan tetap eksis ke depan dan terus berkembang. Para perupa muda diharapkan tetap semangat dan menyiapkan mental tangguh. Demikian pula para senior diharapkan menularkan semangat itu kepada para junior dan mampu menjadi patron serta menginspirasi. Dalam dunia seni rupa, penemuan jati diri menjadi hal yang sangat penting. Tetapi tentu diawali dari proses pencarian berguru, terinspirasi dari perupa lain, setelah itu menemukan jati diri. Baginya salah satu cara menemukan jati diri adalah dengan mengubah kiblat, yakni kembali ke akar tradisi. Kebetulan sekarang kita kan sudah terhimpun di dalam himpunan perupa sanur, yang dinah kodai Ida Bagus Gede Sidarta dan santrian grup. Nah Niki, kita sangat bersyukur, beruntung sekali punya beliau. Jadi dengan kekuatan beliau dan semangatnya beliau, kita terakhir-terakhir ini sudah membicarakan bagaimana seni di sanur itu untuk kedepannya. Bagaimana secara meregenerasi misalnya, bagaimana kita nantinya akan membikin buku tentang sanur school misalnya, tentang gaya sanur atau misalnya tentang perjalanan seniman sanur sampai sekarang. Niki mungkin kedepannya biar bagaimana nama sanur misalnya akan bisa lebih dikenal dan terbaca, selain umpun dan di ranah seni rupa. Nah ini yang kita bicarakan secara intent belakangan Niki dengan bagaimana perupa sanur juga akan mengakomodasi seniman-seniman emerging yang ada di sanur begitu banyaknya. Nah kita yang sebagai yang himpun dan perupa sanur yang anggota yang duluan dan sebagai pendiri misalnya APS Niki, bagaimana kita akan merangkul Niko biar regenerasi ini tetap ada. Dan mereka juga bisa mendapatkan fasilitas Niko. Bagaimana mengekspresikan karya, mengekspresikan diri kita dalam ruang-ruang pamer. Niki yang akan kita untuk kedepannya untuk keberlangsungan berkesenian di sanur. Dari segi edukasinya, edukasi dalam artian mungkin memberikan semangat kepada seniman-seniman muda. Ini yang pertama. Yang lebih utama tentunya ya secara pribadi tetap berproses. Karena ini bukan masalah wacana saja tapi ini perlu pembuktian. Karena dengan otomatis kalau misalnya kita sudah mampu untuk membuktikan diri, ya generasi pasti akan melirik. Generasi akan berkaca dengan seniornya. Bagaimana perjalanan seniornya, bagaimana kesuksesan seniornya dalam seni mereka pasti akan memacu mereka. Jadi ya usaha-usaha itu yang selain juga untuk merangkul mereka. Tapi yang paling pasti kan dalam seni Niko kan tetap mental, tetap semangat, bagaimana berkarya, bagaimana kita biar tetap bisa eksis. Kesekitan eksistensi itu kan itu yang diperlukan sebenarnya. Biar enggak misalnya pameran berkarya beberapa tahun kemudian diem lagi karena ada sesuatu permasalahan atau hal-hal yang lain muncul lagi. Itu kan untuk pembacaannya susah orang dibaca, terputus kan kan. Ketika seseorang memilih jalur seni Idabagus Purwo berpesan, berkaryalah dengan hati. Jangan berpikiran awal berkarya untuk pasar. Buatlah karya untuk persembahan diri sendiri sehingga mendapatkan banyak hal positif dari berkesenian. Dengan pola pikir berkarya demikian, lambat laun pasar tentu akan mengikuti. Yang pasti kembali ke jati diri. Kalau kita sudah berkarya tentang, apa namanya, berkarya dengan hati, artinya orang mengapresiasi atau tidaknya itu tidak akan memberikan masalah bagi kita. Karena kita memang berkarya sesuai dengan hati. Apa yang kita inginkan dan kita suka. Walaupun tidak dibeli misalnya, Jangan berpikiran awal untuk pasar. Artinya berkaryalah untuk diri sendiri. Buatlah karya itu untuk persembahan diri. Bahwa bagaimana kita bisa misalnya healing atau ekspresikan diri. Bagaimana kita mendapatkan dampak positif dari berkesenian Niko untuk diri sendiri. Nah Niko yang pikir penting sekali. Masalah pasar itu akan mengikuti. Kalau kita terbalik pasar duluan, kita tidak akan mampu. Karena itu bukan dari hati kerjanya. Mungkin saja ada order. Atau misalnya kita yang tidak suka. Kita diharuskan untuk membuat seperti Niko. Itu kan bertentangan sekali. Dan itu tidak akan bertahan. Jadinya ya intensitas, tetap berkarya, tetap semangat. Dan berkaryalah dari hati. Jadinya karya ini untuk saya. Untuk diri sendiri. Bukan untuk orang lain. Kalau misalnya orang lain mengapresiasi, ya syukur sekali. Pemirsa, demikian perjalanan seni seorang ide bagus Putu Purwa. Semoga suami Ide Ayu Putu Sri Wahyuni dan ayah dari Ide Ayu Wulan Kencana Dewi, Ide Ayu Bintang, Ide Ayu Kania, dan Ide Ayu Laksmi ini selalu menginspirasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.